Hai semua, bertemu kembali kita di video Home Cooking Park 14 edisi Tabas. Pada menu kita kali ini adalah sup ikan lumek gulai terum asam. Ikan lumek ini sangat populer di kalangan orang Sarawak. Cara memasak ikan lumek ini sama ada sup ataupun goreng tepung rangguk, cukup enak sekali. Gabungan ikan lumek dan terum asam adalah resipi yang cukup padan sekali di mana rasa kemasaman sup ini cukup enak dan mantap sekali ya guys. Mula-mula kita panaskan minyak, kemudiannya kita masukkan serai. Kita masukkan sekali halia dan kacaukan hingga sebati supaya tidak hangus. Kemudiannya kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Kita masukkan cili padi kita, kepedasannya ikut selera sendiri. Untuk resipi ini, kita gunakan 4 buci cili padi, lebih pedas, lebih enak gitu sup kita ini. Kemudiannya kita masukkan terum asam. Selepas itu barulah kita masukkan air. Kita biarkan sup renehan kita sehingga mendidih barulah kita masukkan perasannya. Selepas airnya mendidih barulah kita masukkan serbuk kunyit. Kita masukkan 2 sudu serbuk kunyit. Selepas itu, kita masukkan serbuk lada putih. Kemudiannya, kita masukkan garam halus, serbuk pati ayam dan aji nomoto. Terima kasih telah menonton! Kita rasainya dulu ya guys, per, enak sungguh, mantap sekali ya guys. Selepas mendidih, barulah kita masukkan ikan lumut kita. Tak perlu mengambil masa begitu lama setelah kita masukkan ikan lumut kita tadi, setelah mendidih secukupnya, masakan kita telah siap dihidangkan. Oke guys, menu kita telah siap sedia untuk dihidangkan. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru menonton, jangan lupa subscribe, say, like dan komen ya. Semoga kita berjumpa lagi akan datang di video Home Cooking Park 15. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!